Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengunjungi Polres Pelabuhan Belawan untuk bersilaturahmi dengan unsur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta ormas FPI dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan sekaligus mendukung pemidu 2019 yang aman dan damai dengan bertempat di Aula Satya Wiratama Polres Pelabuhan Belawan Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis didampingi Wakap Polres Kompol Tarian Oraharja Kabak Sumda Polres Pelabuhan Belawan Kompol Sri Pinem Kapol Sekjajaran Polres Pelabuhan Belawan dan Ramil Sejajaran Polres Pelabuhan Belawan para camat wilayah hukum Polres Belawan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan pengurus ormas FPI wilayah Medan Utara Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengucapkan terima kasih untuk kehadiran pengurus FPI se Medan Utara dan mengimbau FPI untuk bersama-sama menjaga situasi kamtip mas yang kondusif dan melihara keharmonisan di wilayah Medan Utara Yang kita dapat berhadir di sini dalam rangkaian acara Hilaturahmi yang mana kebetulan Bapak Kabuda kita juga hadir supaya tetap muka dengan kita yang tujuannya menjelang pemilu Pilpres Bilek yang akan datang pada tanggal 17 April yang akan datang dapat berjalan aman, amai, dan kondusif Kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang namanya Pilkada, Pilbupati, 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 situasi wilayah kita wilayah Polres Pelabuhan Belawan ini aman dan kondusif mungkin dalam pengiriman kami ada yang kurang pada tempatnya Dalam sambutannya Kapolda juga mengajak dan mengimbau untuk bersama-sama menjaga situasi kamtip mas yang kondusif dalam rangka pelaksanaan pemilu 2019 mendatang Kapolda Sumatera Utara berjanji akan menata Sumatera Utara menjadi lebih baik terutama dari bidang kemacetan lalu lintas dan aksi premanisme Ini kan para pendiri bangsa ini kan sudah sudah melalui pemikiran, perenungan, tabayun, musyawara yang pada akhirnya NKRI menjadi salah satu pilihan negara ini dengan Pancasida dan tanggungan dasar itu Sebetulnya kita sangat berterima kasih kalau ada komponen masyarakat apapun, apalagi sebesar FPI tentunya dengan adanya dukungan dari bagian daripada warga FPI dalam mendukung pemerintah membubarkan organisasi HTI yang memang bertujuan untuk mengikuti oleh komunitas warga yang lain. Karena bagaimanapun juga NKM juga sepakat, NKM yang akan mati dan sepakat menjadi kesepakatan nasional, itu harus kita jaga bersama. Dalam kegiatan silaturahmi tersebut juga dilaksanakan pembacaan deklarasi mendukung pelaksanaan pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk. Dari Sumatera Utara, Parasawalan Sitorus Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!